Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar? Tetap jaga sehat ya, pastikan makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga Teman-teman, di pekan ini kita akan belajar lagi tentang bahasa sains dan bahasa sosial Pertama-tama, Miss Anna akan bahas bahasa sains Tentang benda padat Kalian siap? Let's go! Sebenarnya, di pekan sebelumnya Miss Anna sudah menjelaskan tentang macam-macam wujud benda Kali ini, Miss Anna akan fokus bahas tentang benda padat Benda padat itu banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat yang ada di sekitar kita adalah penggaris Jika penggaris dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran penggaris tidak akan berubah Jika penggaris dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran penggaris juga tidak akan berubah Ada pun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran penggaris atau benda padat lainnya akan selalu tetap Sampai disini sudah jelaskan ya bagaimana benda padat itu Mudah ya menemukan benda padat di sekitar kita Nah teman-teman, di dalam modul pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab Tentu saja tentang benda padat Selamat mengerjakan ya Berikutnya, Miss Anna akan bahas bahasa sosial ya Sebelum Miss Anna lanjutkan, silahkan dijeda dulu video ini Dan bacalah modul bahasa sosial dengan judul Hidup Rukun di Sekolah Selamat membaca Gimana teman-teman, informasi apa yang teman-teman dapat setelah membaca teks tersebut Adakah yang rindu sekolah seperti dulu, setelah membaca modul? Hmm, Miss Anna juga Kita doakan sama-sama yuk, supaya kondisi dunia kembali pulih seperti dahulu kalah Agar kita bisa kembali ke sekolah Amin Sekarang, yuk kita ingat-ingat kembali keseruan selama di sekolah Saat kamu sedang belajar Saat kamu sedang menikmati snack bersama teman-teman Saat bermain Saat mengobrol Saat duduk santai di bawah pohon Saat ngumpul di playground Wah, seru sekali ya Kangen gak sih? Pastinya, ya kan? Nah, teman-teman Di dalam modul bahasa sosial Terdapat gambar Udin Sedang berbincang dengan bundanya Di dalam percakapan tersebut Bunda Udin memerintahkan Udin untuk melakukan sesuatu Nah, apa yang diperintahkan bunda Udin disebut kalimat perintah Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru Dan diucapkan dengan sopan Sekarang, coba tuliskan apa saja yang bunda Udin perintahkan kepada Udin ya Di bawahnya ada sebuah teks berhuruf sambung Dicoba baca ya teman-teman Setelah itu, garis bawahi kalimat perintah yang teman-teman temukan dari teks tersebut Itu tadi hanya latihan saja ya Sementara tugas teman-teman adalah Menyalin dan menulis huruf sambung di worksheet yang sudah Miss Ana siapkan Ditulis yang rapi ya Selamat mengerjakan Sampai disini dulu ya pelajaran kita Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Terima kasih teman-teman Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh